Pemirsa fenomena langka melanda pantai Garut Selatan, Jawa Barat. Warga dihebohkan dengan ribuan ikan yang naik ke daratan dan viral di media sosial. Fenomena ini merupakan siklus biasa terlebih saat musim kemarau. Tapi sejumlah warga net malah mengaitkannya dengan ancaman megatrust. Inilah video yang viral di media sosial saat ribuan ikan naik ke permukaan air laut yang terjadi di sejumlah pantai selatan Garut, Jawa Barat. Terlihat warga dan nelayan senang saat menangkap ikan-ikan kecil yang naik ke daratan. Pasalnya ikan-ikan yang mereka dapatkan dapat dikonsumsi sendiri bahkan bisa dijual ke warga lain. Dengan adanya fenomena ini banyak warga net yang mengaitkan kejadian tersebut dengan gempa megatrust yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Namun bagi warga Garut Selatan, kemunculan ikan ke daratan ini merupakan peristiwa yang biasa terjadi, terlebih saat musim kemarau. Bahkan masyarakat setempat menjuluki ikan-ikan kecil itu dengan sebutan ikan hejo tonggong atau ikan dengan punggung hijau. Ikan hejo tonggong, ikan hejo tonggong, kalau lagi kemarau suka nangkap banyak-banyak orang yang suka-suka. Sampai hujan-hujan ikan hejo tonggong. Bapak suka kesana juga ya? Ya suka, kalau setiap-setiap tahun kadang tiga hari semalam gitu kan. Tiga hari, tiga malam. Sering dapat berapa kilo? Kadang kalau semalam, kalau lagi banyak kadang mencapai 15 kilo. Satu pakon itu kan bisa mencapai 15 kilo. Jadi banyak keluarga selatan yang berbondong-bondong datang. Bukan dari selatan, dari Garut Kota, dari sampai Bandung juga bisa sampai ke Garut Selatan, sampai Cilaut Erun, Sangulang, Karangpapak. Sementara itu menanggapi fenomena ini yang dikaitkan dengan gempa megatras, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut memastikan jika itu hanya kejadian biasa yang siklusnya terjadi saat kemarau dan air pasang. Untuk kenaikan ikan ke pantai itu tidak berkaitan dengan isu megatras. Itu adalah siklus yang tiap tahun itu ikan naik ke atas itu menjadi biasa. Jadi ada siklus rutin. Dan warga untuk di pantai itu sudah paham dengan itu. Jadi menjadi objek wisata tersendiri pada saat ikan naik itu. Jadi warga memanen ikan bersama-sama dan sekaligus menjadikan ke pantai jadi ramai. Tapi memang posisinya lagi gelombang pasang gitu Pak? Nah, ikan naik pasti karena pasang. Jadi terbawa ke pantai itu karena pasang. Kini BPBD meminta agar warga tidak resah dan panik. Di balik fenomena ini karena memastikan bukan terjadi karena ada bencana, melainkan hal yang biasa. Dari Garo Jawa Barat, Resol Ode, Jurnalis NTV melaporkan.